Apa, reporter kami di Bali untuk mengetahui apakah persiapan tentang pemilu presiden hari ini sudah berlangsung di sana bersama Putri Ayu Ningtyas di Denpasar, Bali. Halo Putri, selamat pagi. Selamat pagi Indra. Iya, bagaimana di tempat Anda melaporkan saat ini apakah suasananya sudah mulai ramai warga berdatangan untuk menyuarakan atau memberikan hak pilih mereka? Ya, Indra saat ini di Bali adalah baru pukul setengah delapan wita, 7.30 wita, dan TPS 06 di Banjar Sindu Kaje, Kelurahan Sanur dan Pasar, Bali. Tempat saya berada saat ini, TPS-nya baru akan dibuka sekitar pukul 8 wita nanti dan hingga berlangsung sampai pukul 13 wita. Namun seperti yang dapat Anda saksikan, bilik-bilik suara sudah siap semua dan petugas juga sudah mulai berdatangan. Dan saksi sudah tiba dan surat suara juga sudah disediakan. Dan ini berarti mereka juga sudah siap untuk melaksanakan pilpres hari pencontrengan pada hari ini. Dan TPS ini ditempatkan di Banjar yang memang sebagai pusat kegiatan. Sebagian besar TPS di Bali ditempatkan di Banjar yang sebagai pusat kegiatan sebagian besar masyarakat Bali. Dan memang ornamennya juga ornamen Bali seperti ini. Sementara itu kegiatan di TPS tidak hanya berlangsung di TPS tempat saya berada saat ini. Tetapi sebagian besar TPS di Bali, seperti diantaranya di Kelurahan Kute, di Badung, Bali. TPS sebagian besar sudah siap dan memang sudah siap melaksanakan pencontrengan yang akan dilaksanakan hari ini. Dan tentu saja ini mendapat perhatian dari sebagian besar turis yang kebetulan dari beberapa TPS yang kami pantau adalah TPS yang terletak di pusat pariwisata, di Sanur dan juga di daerah Kute. Dan turis asing juga cukup antusias untuk melihat berjalannya pesta demokrasi pemilihan presiden hari ini. Di Bali sendiri nantinya pada hari ini diperkirakan sekitar 2,7 juta jiwa akan memberikan hak suara mereka dalam pemilu presiden. Namun ini juga diperkirakan akan bertambah sesuai dengan kebijakan yang diputuskan MK kemarin bahwa bisa mempergunakan KTP. Sehingga jumlah warga yang akan memilih hari ini diperkirakan akan bertambah. Sementara itu jumlah TPS yang berada di Bali sebanyak 5.099 TPS yang tersebar di 9 kabupaten kota. Sementara itu untuk di TPS sempat saya berada saat ini jumlah pemilih yang nantinya akan mempergunakan hak suaranya sebanyak 616 orang. Dan saya baru saja mengkonfirmasi sejauh ini belum ada pendaftaran dari warga yang akan mempergunakan hak suaranya menggunakan KTP. Indra. Ya baik terima kasih Putri Ayu Intias dari Denpasar kami akan terus pantau bagaimana pemilu di sana Pilpres di Denpasar. Kita ke Makassar bersama Rahel Marimbuna. Ya Rahel bagaimana dengan tempat Anda saat ini terlihat masih sepi ya? Ya Indra memang untuk Pilpres yang akan dilaksanakan hari ini sekitar pukul 8 nanti TPS baru akan dibuka. Dan di tempat saya berada saat ini tepatnya di Kelurahan Kunjung Mae kecamatan Mariso di wilayah ini ada 3 TPS yaitu TPS 4, 3, dan 2. Dan khususnya di tempat ini memang sementara dilakukan persiapan oleh petugas PPS di tempat ini logistik sendiri baru tiba sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini petugas yang ada di tempat ini sementara mendirikan bilik suara dan juga sebagian lain melakukan persiapan seperti mengecek sound system. Dan di sini DPT sendiri sudah terpasang dan juga tanda-tanda lain yang diperlukan untuk dalam buat pemilih yang akan datang ke tempat ini. Dan informasi juga bahwa di TPS 4 yang berada di Kelurahan Kunjung Mae kecamatan Mariso ini merupakan wilayah atau di mana pada tahun 2004 lalu keluarga Yusuf Kala yang tinggal di Kelurahan Kunjung Mae ini tercatat dalam DPT. Namun untuk tahun 2009 ini pemilu kali ini keluarga Yusuf Kala tidak memberikan suaranya di tempat ini. Dan sementara itu distribusi logistik juga sudah dilakukan di sejumlah TPS lainnya yang ada di kota Makassar seperti di TPS 10 dan 13 Kelurahan Lete kecamatan Mariso. Di Kelurahan Lete ini ada 14 TPS dan pagi tadi juga para petugas sudah mulai menjemput logistik pemilu dari kantor Kelurahan Lete dan dikawal masing-masing oleh 2 petugas Hansip dan 1 petugas kepolisian. Iya dan Indra di kota Makassar sendiri ini terdapat 2.255 TPS sementara itu jumlah DPT yang tercatat yaitu 1.022.373 pemilih yang nantinya akan memberikan suaranya hari ini dan kemungkinan akan bertambah sesuai dengan keputusan MK yang membolehkan masyarakat yang memiliki KTP disertai dengan kartu keluarga untuk memberikan suaranya. Indra. Rahel sedikit lagi sudah mulai ada warga yang akan memilih dengan menggunakan KTP mendaftar pagi ini? Ya sehingga saat ini belum ada warga yang datang ke tempat ini untuk mendaftarkan diri khususnya yang menggunakan KTP. Sejauh ini baru ada petugas-petugas PPS saja. Baik terima kasih Rahel Maribuna melaporkan langsung dari Makassar dan sebelumnya Putri Ayun Intias dari Denpasar Bali.